Kemudian ada curhatan, dengan sama Mama Dede aja, kita juga bisa melayani curhatan, keluhan masyarakat. Ada yang mau nyebrang, kehilangan dompet atau kehabisan ongkos, kita udah koordinasi dengan GAPASDAP, dengan SDP. Kalau ada yang kehilangan, kita bantu bikin surat supaya pihak pelayaran mau nerima masyarakat yang kesusahan. Selamat siang, selamat siang. Hari ini ada ruang kopi Bimas Polsek KSKP Merak, bisa dicerahkan? Betul, kita sudah dari awal tanggal 1 kita aktifkan lagi ruang kopi Bimas, yang mana tujuannya adalah merupakan program quick pin yang menjadi program unggulan dari Pak Kapolri, sehingga kita mengaplikasikan di lapangan. Kita juga melihat beberapa kegiatan masyarakat di sini, sehingga kita berpikir untuk mengaktifkan kembali, supaya bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat lebih cepat. Itu kan yang mana sering kita lihat masyarakat kehilangan, pelubantuan, akhirnya jalan ke mako kita, kalau kita aktifkan lagi kan lebih dekat. Jadi tujuan kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Makanya kita menggandeng ketua dulu, ini ketua FKPM, kita gandeng lagi untuk menghidupkan kembali, makanya kita bikin di sini namanya ruang kopi Bimas, biar kita lebih familiar dengan masyarakat, yang mana dalam program Kapolri juga ada pemolisian masyarakat. Ya salah satunya ya kita, masyarakat untuk membantu kita bersama-sama, bahu-membahu berada di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat ada kesulitan, kesusahan, makanya kita bikin di sini pelayanan pengaduan publik, meliputi ya kita bisa konsulitasi, ada masyarakat butuh konsulitasi, ya kita layanin, kemudian ada curhatan lah, jangan sama Mama Dede aja, kita juga bisa melayani curhatan, keluhan masyarakat, ada yang mau nyebrang, kehilangan dompet atau kehabisan ongkos, kita udah koordinasi dengan GAPASDAP, dengan ASDP, kalau ada yang kehilangan kita bantu bikin surat, supaya pihak pelayaran mau nerima masyarakat yang kesusahan. Kemudian kita juga memberikan informasi terkait keberangkatan kapal, kemudian harga tiket, kita udah siap di sini kerjasama, termasuk kebetulan Pak Sari ini adalah juga karyawan pelayaran ya kapal, sehingga kita mempermudah memberikan pelayanan terbaik di masyarakat. Jadi, keberadaan kita di sini benar-benar dirasakan sama masyarakat, gitu. Jangan sampai ada kita, nggak ada kita, sama aja. Jadi, percuma ada polisi, jangan kata percumahnya itu kita hilangkan. Jadi, image percuma kita hilangkan, yang mana mulai hari ini kita benar-benar keberadaan kita ada kontribusinya di tengah masyarakat. Itu tujuannya. Pak, nanti ke depannya anggota ada, Pak? 24 jam berjalanan? Nah, kebetulan di sini ada Pak Kanit Bimas, dia beliau punya dua anggota, Pak Pak Mi sama Pak Alvin, yang mana nanti bergantian 12 jam untuk... Jadi, di sini tidak ada kosong. Nanti ditemanin sama kita, sinergi juga dengan Pak Tari, dengan Pak Pasdab, kemudian dengan di sini rekan-rekan media juga, kita udah ada lihat nih, cangkir kopi bersama media, makanya di sini juga ada ruang buat media dengan kita untuk sama-sama berdiskusi, edukasi, memberikan pelayanan informasi ke masyarakat yang baik. Kemudian kita juga menggandeng, bersinergi dengan TNI. Di sini ada Garnison, ada TNI-AL, kemudian PM, ya kita sama-sama di sini juga sama. Makanya kita mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan untuk tetap eksis, melayani masyarakat, gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.